Tess, abis makan anggur guys, anggur Jepang, manis banget Bawah kentut Baju kita kembaran, ini Tia Mama-Mama dari Peter Alexander yang pas beli di Mauburnito Hmm, bau, iu Ini gila sih, tau-tau sih Oke guys, gue bakal haul gitu ngekentut ini Hi guys, welcome back to my channel Nama aku Titan Taira Dan hari ini aku ada shopping haul lagi untuk kalian Dan kali ini aku excited banget karena kita ada banyak shopping di Disney Kita ada ke Disney si kemarin, lalu ada drugstore Lalu tentunya, it's not a Titan Taira channel video If there's no luxury shopping Tiap kali aku traveling, pasti aku tuh kayak pengen beli sesuatu dari negara itu, tau gak sih? Jadi, we have some stuff from Louis Vuitton From Chanel Balenciaga And Don Quite Yang drugstore terkenal di sini So, since we have a lot of stuff, let's just get into the video Oke, ayo kita mulai dengan plastik terkecil dulu Ini aku shopping di 3CE, yaitu makeup brand dari Style Nanda Aku cuma beli satu produk, ini Cloud Lip Tint terbaru mereka Jadi dia tuh kayak lip matte, tapi moussey texture Jadi teksturnya tuh lumayan tebal Dan aku lagi pake sekarang, ini warna Active Lady Dan packaging mereka tuh selalu on point guys Ini tuh kayak matte texture gitu Aku suka efek tint ini di atas bibir aku Tapi menurut aku ini memang masih kering ya untuk bibir aku Kayak makin lama makin keliatan garis-garisnya Tapi bener-bener pas awal pake tuh bibir kita terlihat kayak satu lapis sempurna aja gitu Gak ada garis sama sekali Seperti di Photoshop Oke, ayo kita move on ke plastik ini Super gak jelas Tapi ini tuh kayak di dalam plastik text free gitu, tau gak sih? Ini obat ee favoritnya mama Katanya dia gak bisa ee tanpa ini Terus ini obat flu dan batuk-batuk gitu Ini kayak efektif banget Kalau misalnya kalian mau beli, aku taruh fotonya di sini Ini mama beli eye patch ginian Gak tau dapet ide dari mana untuk beli itu Ini lip cream atau lip balm dari DHC Aku beli ini karena di tokonya tuh dimana-mana ada foto DHC Dan juga aku diracuni oleh beberapa influencer Indonesia Karena mereka ada di endorse ini guys oleh DHC Indonesia Jadi aku pengen nyobain aja Moving on to Disney Who here is a Disney fan? Comment down below buat kalian yang belum pernah ke Disneyland Semoga kalian bisa pergi suatu saat nanti Aku What is the word? We have Mickey and Minnie on the plastic bag I honestly felt like a child going there And I bought this for Gwen But I'm honestly considering to keep it for myself Karena dia selucu itu Mungkin kalian gak tau ini siapa Ini Stella Lu Dan aku gak pernah liat kartunnya Stella Lu ini Ataupun kartunnya Duffy Tapi anak-anak Jepang, anak kecil Jepang tuh semua pake beruang Duffy Untuk ke Disneyland-nya guys Jadi ini Duffy Dan semua anak kecil tuh pake ini Even orang gede Mereka tuh sampe pake tas Duffy Baju Duffy Semuanya Duffy Tapi memang dia tuh kayak soft banget Dan ciri khas Jepang banget That's why we bought too By the way this is a bag you guys Warna favorit aku adalah warna ungu Apalagi warna lilac gini tuh cantik banget Dan by the way Ini kualitasnya tuh bagus banget ya guys Dan soft banget Oh my gosh Ini bisa isi Oke lah guys Lumayan banyak barang Terus bahkan bisa taro kayak credit card gitu-ditu Aku pengen banget kayak bisa pake tas kayak gini Ke PI, GI, ke mall-mall di Indonesia Bakal diliatin orang sih Tapi siapa bilang kalo misalnya kita udah jadi orang dewasa Kita gak boleh pake baju dan tas-tas anak kecil ya gak sih guys Yang penting kita happy aja Jadi kita jalanin aja pake apapun itu Aku pake baju kayak gini Ya kalo di Indonesia pasti diliatin orang juga Cuman happy-happy aja guys Next aku ada beli hairband kayak gini Jadi di dalem ada Princess Ariel Jadi ini untuk cuci muka guys Aku kan biasa suka kayak males mandi Aku mandi tuh cuma sekali sehari Aku bersih gitu guys Jadi yang penting aku cuci muka biar gak jerawatan gitu guys Ya makanya parfum aku banyak Biar gak bau Nah jadi biasa kalo pagi-pagi aku males mandi Karena aku udah mandi Malam sebelumnya aku tinggal pake ini Cuci muka, gosok gigi ya kan Terus paling cebok gitu Udah deh keluar Cantik ya Terus ini kayak berbagai quality Tapi kata mama dia suka ini Jadi kayaknya aku gak kasih mama aja Karena aku udah ada beberapa hairband Mau-mau gak yang ini? Mau dong Coba mau pake Enak kan itunya Ininya gede soalnya Ini gak kena rambut Wow, cute Cute gak guys? By the way disini Aku lagi video di Airbnb Jepang Jadi kayak studio apartment Dan papa mama tuh literally Nanti cuma disana kayak dengerin aku Oke, kita keluarga youtuber sekarang Papa juga udah punya channel So great! Ini buat Gwen Namanya Big Bahasa bayi Bukan bahasa bayi sih Ternyata Inggris ya Big? Iya Oh ya Warna-nya pasal semua Cantik banget Terus bahan Anduk gini Ini juga mama Pilihin untuk Gwen Menurut aku sih ini jelek ya guys Menurut kalian gimana? Menurut aku ini kayak Kayak baju-baju yang bisa didapet di Mangdu gitu guys Terus kualitasnya Printnya tuh agak jelek gitu sih menurut aku Cuman ya mungkin kalo dipake Gwen Apapun itu bisa jadi cute Ini lucu tau lagi Trend Print Terus aku ada beli oleh-oleh Untuk asisten aku Thea Dia bilang dia suka Tinkerbell Dan amazingly enough Menurut aku ini Tinkerbellnya mukanya mirip banget sama Thea Kan kayak pipinya kayak keluar gitu Ya kan? Mirip banget Berarti aku Peter Pan-nya guys Aw, cutie Terus kayaknya Tinkerbellnya suka gitu deh Iya kan? Tangannya suka gini Thank you Apa lagi? Gatau Oke, maybe we should move on to a little bit more luxury Jadi kayak bolak-balik luxury drugstore gitu Biar kalian gak boseng Nah, ini bukan punya aku Mama beli di Louis Vuitton Jadi kita ke LV di Ginza kalau gak salah Sebelum masuk ke Ginza Papa tuh udah bisik ke aku kayak Tan, jangan bilang mama Tapi papa akan beli sesuatu yang mama suka di LV Dan keluarga kita tuh emang biasanya jarang beli luxury gitu Kayaknya cuma aku yang paling suka luxury Tapi papa mama tuh jarang banget beli So this is a really big deal for us Terus pas mama liat-liat tas Aku bilang kayak Mama liat lah kira-kira apa yang mama suka gitu Terus kita liat kayak tas sekecil ini dong guys Kayak necklace gitu Jadi dia memang sebagai aksesoris badan aja Lalu si mbaknya pintar banget Dia keluarin kayak beberapa opsi ya Pintar sales marketingnya Orang Jepang Dan kita langsung fall in love banget sama ini guys Jadi dia itu mini bag Kalian tau lah ya Sekarang tas mini-mini gitu lagi ngetrend banget Gara-gara merk Jakumus Dan ini versi dari Louis Vuittonnya Oh my gosh I'm dying I am deceased Ini cantik banget Kalau misalnya kalian bisa ngeliat aslinya Ini tuh jahitannya tuh sempurna banget Bener-bener tipis dan perfect Gak ada yang keluar-keluar gitu loh guys Menurut aku LV tuh leathernya tuh bener-bener last long And if you guys are looking for a luxury item to purchase Like your first luxury item I really highly recommend Louis Vuitton Karena semua barang-barang LV mama Yang dari 20 tahunan lalu Sampai sekarang tuh masih kokoh dan bagus I think this can really be a collector's item Isinya masih oke lah guys Yang kayak sedikit itu Tapi ya gak enaknya dia gak bisa isi HP Dalamnya ini tuh leather Terus ada dua pocket sleeve kayak gini Dan di bagian paling tengah Ada card holder gini Dan juga bisa kalian taruh cash So I think this is really good For going to concert Or if you wanna go for a night out Ataupun ke wedding Pun ini cocok Dan pas mama mili tas ini Papa langsung bilang Oke aku beliin kamu Dan mama nangis dong guys Kalau misalnya kalian mau nonton footage-nya Kalian klik aja description box aku Aku akan taruh link-nya Aku sampe kayak mau nangis sendiri gitu guys Sekarang aja udah mau nangis Oh my God Gua ada emosional So this is how it looks on the body Ini cocok banget sama baju apapun men Okay next I'm going to show you this bag right here Which is full of my purchases at the drugstore Tadinya tuh aku kayak pengen bikin separate video untuk drugstore aja Tapi kayaknya males ya Semuanya digabungin aja Kalian minum aja teh, kopi, boba Biar sama-sama ngobrol aja kayak gini Kayaknya lebih seru Kalian tuh lebih suka video panjang Ngobrol kayak gini Atau yang pendek-pendek gitu Terus banyak videonya Kalian komen di bawah ya Oke jadi pertama Ini mama beli koyok kayaknya Koyoknya tuh Hello Kitty Aku tau banget Mama tuh beli ini Tuh demi Hello Kitty-nya aja Kalo misalnya kalian gak tau Mama is a big fan of Hello Kitty Sampai kita naik Hello Kitty train di Taipei Mama sampe nangis Kenapa ini video tentang Waktu-waktu yang mama nangis semua ya Mama ada beli beberapa masker Pokemon face mask Yakult mask Oh iya kata mama ini bagus banget Dan juga kata temen aku Melanie Ini tuh terkenal banget di Cina guys Jadi semua orang di Cina tuh Sampai just skip ke Jepang Untuk masker dengan muka ini Foto ini Pokoknya kayak anime-anime romance kayak gini Dan sheet mask ini ada dua tipe Dia ada yang per piece Dan juga ada yang per 7 piece Jadi untuk seminggu Essence di dalam yang ini Akan lebih dikit tentunya Karena essence-nya dibagi Sama 7 sheet mask Kalo ini essence-nya lebih banyak Dan kata mama setelah dia pake Dia langsung hydrated banget besoknya Ini ada versi merahnya Kalo gak salah merah tuh lebih terkenal deh I will update you guys on Instastory Don't forget to follow my Instagram Cause I'm more active on Instagram Oh iya ini aku juga beli Untuk Thea Aku gak tau dia suka Sailor Moon atau enggak Cuman ini Kecu banget Cuti Jadi dia tuh ada kayak Sailor Moon-nya Dan ini kayak lip balm biasa aja sih Biar bibir kita gak kering Terus disini aku ada beli Suisai Beauty Clear Powder Jadi ini tuh sabun cuci muka Tapi versi tablet-tablet kecil Kayak gini loh guys Dan sejujurnya aku beli Karena ini estetik Terus ide yang sangat bagus Untuk kalian yang sering traveling Dan ini juga terkenal banget guys Ini merek Kanebo loh guys Tau kan Mahal banget Satu essence-nya bisa juta-jutaan Tapi memang I have to say This is very not eco-friendly Karena tiap kali kalian cuci muka Kalian harus buka Satu tablet plastik kayak gini guys So it is something to consider I'm just going to buy this one Because I wanted to review it for you guys Whether it's good or not Ini juga aku diracuni oleh Influencer-influencer di Indo Silk Hot Heads Jadi dia itu kapas untuk wajah kita Tapi katanya kapasnya tuh tebel banget Dan super nyerap essence, serum, dan lain-lain Dan kalian bisa pisahin jadi dua kapas Lalu ditaruh di muka Biar essence-nya tuh lebih nyerap ke wajah Dan kapas ini gak nyerap produk dengan excess Jadi gak kebanyakan produk tuh keserap oleh kapas ini Jadi semuanya tuh bakal masuk ke kulit kita banget Tapi sebenernya serum apapun itu aku selalu pake jari sih guys Soalnya aku juga pelit Jadi gak mau kapas itu nyerap produk apapun Jadi SK to Facial Treatment Essence Aku semua aku pake jari aja Terus aku kayak tepok-tepok-tepok Biar dia bener-bener nyerap Trous, ini ada eye mask guys Jadi setiap kali kalian masuk drugstore Ini pasti ada di bagian depannya pokok Dan sebanyak ini dia ada lavender Ada yang kewangian yang lain Tapi ini lavender dan aku suka warna umum Jadi aku beli yang ini Ini bisa menghangat mata kalian Jadi mungkin kalo kalian abis nangis Atau kayak lagi susah tidur Atau mata lagi poofy aja Lagi bengkak aja Boleh pake ini Jadi untuk travel ini kayak multifunctional Kayak sleeping mask gitu Biar gak terlalu terang dari luar Jadi kita tidurnya nyenyak Dan juga dia wangi Dan juga dia hangat Mama juga ada beliin sikat gigi Untuk Gaias lagi Mama juga ada beliin sikat gigi Untuk gue Lucu banget Oh my god Dia brushnya cuma ada Cuma ada 10 ya Emang giginya Gue cuma ada kayak 7 gitu sih Jadi make sense Aku ada beli 3 in 1 liner and shadow Jadi dia itu ada liquid liner Shadow powder Jadi literally eyeshadow Untuk kelopak mata Dan juga gel pencil Untuk lower lash line Jadi kalo misalnya kalian Magar Traveling Bawa banyak barang Langsung pake aja produk kayak gini Aku belum tau ini bagus atau engga Nanti aku update kalian lagi Di instastory aku Mungkin aku bisa bikin Youtube video lagi Dengan full Japanese makeup Will it ever happen? I don't know If you guys ask for it enough On my DMs I will do it Oh my god Ini aku excited banget Karena aku suka banget Sama merek K palette So here we have 1 day tattoo Semua produk 1 day tattoonya K palette itu Bener-bener tattoo Jadi gak ilang Selama sehari Atau dua hari gitu Karena dulu aku pernah Beli brow tinted mereka Dan dia tuh kayak Sulam temporary gitu guys Jadinya eyebrows aku tuh Gak ilang Walaupun cuci wajah pun Masih ada gitu Dia itu 3 way eyebrow juga Jadi disini ada spoolie-nya Jadi biasa ya guys Kayak spoolie Biar natural Terus disini ada pencil Dan aku udah swatch pencil-nya Di tangan aku Pas di toko Kalo dia tuh warnanya Kayak agak abu-abu Coklat gitu Bagus banget sih Kayak supernatural Terus menariknya Dia ada powder Di bagian tengah sini Jadi bisa kalian Ngebour inner brows kalian Very good I should make a product like this With 3 way everything Everything in one Here we have DHC lip cream Dan ini versi merahnya Jadi dia untuk ngelembapin Bibir aja We bought a few false lashes From DUP He is my favorite false lashes brand From Japan Karena natural banget Terus disini aku ada beli sesuatu Yang belum pernah aku liat sebelumnya Jadi dia itu semacam hair sticker Jadi dia itu berbentuk balm Jadi bayangin aja lip balm Tapi versi gede Segede gini Terus dia tuh buat baby hairs gitu Kalo misalnya kita ada baby hairs Yang pas mau photoshop tuh kayak turun-turun Masuk ke frame Atau baby hairs yang suka berdiri-berdiri disini Bisa di stick down Dan juga dirapihin gitu loh guys Atau kalo kalian mau bikin hair bun Disini suka ada baby hairs yang keluar-keluar Ini untuk ngerapihin semua guys Lalu ini ada obat flu yang katanya ampuh Ini ada pembersih kaca Dan boleh untuk kaca mata HP Jam tangan Lalu ini ada tetesan mata Terampuh sedunia Pokoknya kalo kalian taruh di mata Jadi kayak es gitu Mata kalian jadi dingin banget Jadi bukan sakit ya guys Papa ada beli hairspray warna hitam Jadi ini cocok untuk papa-papa Atau mama-mama kalian Yang udah ada uban sedikit gitu By the way guys Juga ada uban Banyak banget So maybe this is a good product for them It's like a temporary Or is it permanent Hair dye thing Ini mama ada beli Kaos kaki lagi untuk gue Ini aku suka banget Sama shaver ini Aku udah pake shaver intuition Bertahun-tahun Dari pertama aku shave Jadi dia itu ada sabunnya di bagian luarnya Lalu di tengah-tengahnya ada shaver Jadi kalian tinggal basahin ketek atau kaki Dan langsung aman gitu guys Gak akan ada razor cuts Atau iritasi Ini mama ada beli blush Warnanya agak muted pink gini Agak ada brown undertone-nya Terus aku beli guntingan kuku Karena guntingan kuku aku selalu ilang guys Kalian gitu juga gak sih? Next aku mau tunjukin shopping aku di Balenciaga Shoes The ones that look like socks Jadi kalo misalnya kalian ada nonton shopping blog Aku kalian harusnya udah tau aku beli tas apa Ta-daa So comes in a dust bag like this It didn't come in a box I guess it's because I bought it at a premium outlet Jadi aku beli di Gotemba Premium Outlet Dimana semua produk-produk brandednya itu diskon guys Dan ini aku dapet 19 juta Walaupun di website Singapore Aku cek dia sekitar 27 juta Ini warna namanya light brown Dengan gold hardware Dan ini tuh kalo gak salah City Classic Metallic Something like that Because it's their new type of hardware I like it Aku udah mikir keras dan panjang Mau gak ya? Mau gak ya beli tas bagan? Soalnya kan tas bagan udah keluar kayak udah sepuluhan tahun Jadi aku pikirnya ini udah gak ngetrend Tapi banyak temen-temen influencer aku Mereka tuh rekomen tas ini banget Jadi aku berasa Oke why not lah Ini tas untuk everyday Kayak untuk ke supermarket Kalo mau beli banyak barang Or to run errands Or for a meeting And I need to put like a book in there Or I don't know Just random stuff Because I've been using this for the past few days in Japan And I gotta say Dia memang isinya banyak Banyak banget sih isinya guys Udah kayak black hole hitam semua Dan disini We have a little leather patch here That says Balenciaga And then we have zipper there For more important things And then we have a pocket sleeve here For your phone Although I don't think anyone's phone is that small anymore Ini kayaknya lebih cocok untuk back then Dimana HP kita semua Blackberry atau Nokia Sekarang pocket sleeve kayaknya udah gak bisa Buat HP Terus tas Balen tuh juga ada kacanya guys Jadi ini Tas ini tuh kayak bener-bener spesifik Untuk kita-kita yang mau cantik selalu Atau kayak aku yang selalu ada lipstick di gigi Sumpah aku dapet banyak banget DM dari kalian Itu ada lipstick di gigi Sebenernya tuh bukan lipstick Tapi dead skin cells yang ada lipsticknya It doesn't sound any better sih Jadi kayak aku banyak banget kan Kulit kering di bibir Suka copot-copot Terus masuk ke gigi So far I like this bag Cause you can wear it cross body like this Kalo misalnya dipake kayak gini sih agak kepanjangan Dan ini udah dimasukin ke bolong terpendeknya Tapi kalo misalnya di cross body kayak gini masih oke I would've preferred it if it was a little bit higher here right at my hip But it does sit a little bit lower Which I'm okay with It's not bad Terus aku suka dia ada kayak shoulder pad disini Jadinya tak bagunya tuh gak sakit gitu Sorry banget videonya sekarang jadi panjang banget guys Jangan lupa nonton sampe akhir Karena paling akhir ini tas Chanel ya guys Jangan sampe kalian scroll ke akhir ya guys Jangan ada spoiler Next aku ada beli beberapa barang di Maison Kitsune Jadi ini merek Jepang atau Paris Aku gak tau Tapi dia tuh French Japanese style Jadi apapun itu semua ada kayak nuansa Perancisnya Dan nuansa Jepangnya Which I love that aesthetic Jadi pertama we have this t-shirt that I got for myself Ini ada tulisan Parisienne Dan jujur ini harganya gak murah guys Maison Kitsune Tapi aku berasa tuh aku kayak t-shirt girl Kalo sehari-hari tuh aku bener-bener pakenya tuh cuman t-shirt guys Aku gak pake baju-baju kayak gini no banget Dan ini harganya kalo gak salah sejutaan Jadi agak mahal Tapi semoga setelah dicuci di mesin Atau di hand wash Dia akan tetap bagus kualitasnya Karena kadang kalo misalnya beli t-shirt yang agak lebih murah Dia tuh cepet banget jadi kayak mengecil Atau warnanya jadi gak jelas Spreadnya jadi faded Kalo ini semoga dia akan tetep se-soft ini Dan aku suka banget warnanya off-white gitu Menurut aku sih fontnya kayak keliatan mahal sih Apalagi kalo dipake sama leather jacket It looks so cool And I love the detail of this thing right here Menurut aku ini super keren banget Kayak agak vintage looking gitu Aku ada beli t-shirt untuk sang pacar juga Jadi ini tulisannya bener-bener cuman Maison Kitsune Biar kita bisa kembaran tapi gak sekembaran itu Biar gak cringy, gak jijik liatnya Jadi dia agak mirip tapi beda guys Tulisannya Maison Kitsune In like a handwritten type of calligraphy And I really like this detail again Dan ini aku beli size M Semoga bisa fit di dia Kalo gak aku jual di Instagram Cap tau kalian mau beli untuk pacar kalian Oke, I'm gonna move on to more drugstore supermarket stuff Ini mama beli more Hello Kitty stuff It's like a face mask type thing More Hello Kitty stuff Another face mask Hello Kitty socks Pangerchief for Gwen Matcha Latte Oh, this is interesting Jadi ini produk eyebrow gitu Agar alis kita gak luntur Oh my gosh, we have another lip cream Oh no man She put up a bunch of she-masks And like more matcha stuff Ini juga face mask Lululun Super terkenal di Jepang kalo misalnya kalian tau Lemon candy I think I've had these before Ini enak deh guys Asem-asem, enak gitu Lanjut ke shoppingan Louis Vuitton Dan ini sesuatu yang juga udah di wishlist aku udah lama Mungkin pas masuk ke toko lumayan impulsif Pas ngeliat langsung kayak Udah lah ya, beli aja lah ya Soalnya gue udah mikirin udah lama banget Dan ini adalah sneakers arch light Dan pas pertama aku liat sepatu ini tuh Aku udah kayak wow Those shoes are cool Walaupun se-Instagram semua orang bilang Ini sepatu jelek Banget Karena sepatu ini keluar pas mulanya Keren dad sneakers Ugly dad shoes Jadi Balenciaga ada keluaring dad shoes yang jelek Jelek Tapi masih keren menurut aku Jadi ini emang sepatunya jelek Tapi menurut aku keren gitu guys Dan ini bikin ankles aku Terlihat kurus soalnya Sepatunya gede banget Dan terlihat tinggi gitu kalo pake ini Tadaaa Mungkin kalian gak suka Karena pacar aku aja gak suka Aku udah pake berkali-kali Dan ini lumayan comfortable Mungkin di awal-awal pas dipake itu kayak agak keras di bagian sini Cuman lama-kelamaan dia akan makin lembut dan gak sakit lagi Jadi sneakersnya itu full warna putih Dan aku suka estetik aliennya Dan di samping-samping ini ada detail LV monogram Ini ada banyak banget warna dan color scheme-nya Cuman aku bener-bener paling suka yang ini Yang klasik Tiap liat cewek pake ini tuh langsung jatuh cinta banget Aku suka ini dan juga yang navy blue dan pink Aku tuh bukan tipe sneaker head Jadi aku tuh gak pernah kayak suka sama sneaker yang hype gitu loh guys Karena aku lebih ke crazy bag lady Apapun tas baru yang hype Pasti aku tau Tapi kalo sneakers tuh I like what I like Jadi kalo gua suka, gua suka gitu guys Kalo misalnya itu sepatunya mau sehype apapun Tapi menurut gue jelek banget Ya gua gak akan beli Tapi menurut aku ini bener-bener worth it Dan bahkan pas aku nyobain Papa dan mama Langsung bilang itu keren banget Kayaknya harus dibeli deh So I bought it Dan sedikit cerita Trip Jepang ini aku bahagia banget Karena bisa holiday lagi Dan kali ini tuh bener-bener holiday Manjain diri sendiri Dan paling pentingnya bisa manjain papa dan mama So I feel like I've worked so hard And now I can't spoil my parents on this trip And take them to Tokyo And I feel like our parents aren't getting any younger Jadi I really urge you guys to work hard Earn that coin and spoil your parents Gak usah seluxury bawa ke Jepang Atau beli barang mahal kok gak usah Yang penting ajak mereka makan aja Ke restoran favorit mereka Which is paling restoran di Jakarta apapun Mereka pasti udah happy banget guys Ya kan ma? Ya Abis ini harus pulang Kerja keras lagi Earn all this money back So I can spoil myself further Aku harus ngomong disclaimer ini Karena menurut aku ada beberapa orang Walaupun presentasenya kecil Berasa aku itu lagi show off Atau mau menunjukkan sesuatu Tapi yang aku pengen tunjukin tuh Sebenernya hanya kebahagiaan aku Dan ini passion aku Aku suka gitu Barang-barang cantik Dan aku tau 99% dari kalian juga suka Ngeliat barang-barang cantik Walaupun gak kalian yang beli Cuman aku liat orang lain beli Pun aku happy guys Just a little bit disclaimer But if you don't like my luxury content Please just don't subscribe to me It's really that easy Don't like something just don't watch it Okay so here we have a LV bag Ini papa beli untuk diri sendiri Jadi aku pengen tunjukin kalian juga Karena siapa tau kalian mau liat juga tas-tas cowok Karena ini katanya banyak cewek pake guys Jadi ini simple Tas lempang It's made from really soft leather Dan dia super kayak fleksibel gitu Bisa dibuka bagian sininya Terus zippernya juga gampang banget untuk dibuka Dan isinya bisa bener-bener sebanyak itu guys Terus menurut aku dia tuh kayak Convenient banget mau ambil apapun Gampang disini bisa taro pasport Duit Dan bisa buat kerja juga sih menurut aku Dan buat sehari-hari Cause I feel like these days Boys need to bring a small bag as well Apalagi perlu bawa power bank Dompet dan lain-lain So this is a good bag for you guys So look at Aku juga ada beliin guys Backpack Karena dia tipik backpack di Jepang Di Jakarta tuh gak ada backpack yang dia suka Gak tau kenapa Dia suka merek North Face ini Jadi ini tuh merek hiking sebenernya guys Cuman dia tuh super praktis banget Bisa isi banyak I can fit like freaking human Ini aku bisa masuk tas ini Kayaknya kalo kepala aku masuk juga bisa Mom Help Gak ada bercanda Jadi ini bisa isi banyak banget laptop dan lain-lain Dan dia kan hampir tiap hari ke Toriyo Untuk ngejaga-jaga Jadi dia harus bawa banyak banget barang Harus meeting By the way kalo misalnya kalian gak tau Toriyo itu apa Itu bisnis yakitorinya kita Jadi kalian tolong pergi cobain Karena seenak itu guys Walaupun itu bisnis kita Bener-bener enak Aku gak bohong Karena udah banyak banget yang nge-review Itu kayak surga enak banget itu ayam Aku mau ngerti lagi kenapa bisnis seenak itu Jadi dia tuh sate ayam gitu Tapi versi Jepang Last but not least We have my Chanel purchase I have to say This is one of the most impulsive moments of my life Dan ini day one Tokyo ya Mungkin masih panas-panasnya Baru nyampe Tokyo Berasa bahagia gitu kan Bahkan toko Chanel yang aku pergi tuh toko yang kayak lumayan kecil gitu Lumayan sempit dan di jalanan gang yang agak kecil Terus aku bener-bener seiseng itu nanya Ada gak tas Gabriel yang backpack? Soalnya aku udah lumayan nge-wishlistin tas backpack itu Dan aku gak punya backpack luxury Untuk sehari-hari dan untuk traveling Dan mereka bilang gak ada Gabriel backpack Tapi ada Gabriel bag yang biasa gitu guys Dan pas aku ngeliat tas ini Aku cobain ke badan sendiri Dan ternyata dia secocok itu dong guys Size-nya, desainnya semua cocok banget ya aku By the way ini kayak aku ikat sendiri gitu guys Soalnya aku udah pake tas ini berapa kali Jadi ini ala-ala aja unboxing And I'm just gonna get right to it Because this video is way too long Tapi inilah tas yang aku beli Jadi ini namanya Chanel Gabriel in black chevron Jadi dia bukan quilted Dia hanya fake-fake-fake gini gitu namanya Yang chevron Dan dia full black Dengan gold and silver hardware Kenapa aku suka tas Gabriel ini Karena dia itu ada dua tipe hardware Dia ada silver dan gold Aku selalu sukanya gold hardware Semua aksesoris-aksesoris yang aku tuh Biasanya warnanya emas Kayak gelang-gelang aku juga Kalian selalu liat aku pakenya emas Jadi tas-tas aku sebisanya Aku selalu cocokin ke aksesoris Tapi karena dia dengan pinternya Semua tas Gabriel tuh ada silver dan gold hardware Jadinya sekarang pake aksesoris apapun Atau dress apapun bisa cocok guys Tadinya aku sedikit gak yakin Untuk beli desain chevron ini Karena kan klasiknya Chanel itu Selalu yang quilted silang-silang Tapi pas aku liat yang quilted Ternyata yang quilted tuh Gak ada poofy texture ini loh guys Kalo misalnya kalian liat Dia tuh ada kayak bantalannya gitu Merti gak sih? Dan menurut aku itu bikin tas ini Jadi spesial banget Dan terlihat lebih mahal Menurut aku yang quilted malah sekarang Pas aku liat-liat agak lebih jelek Karena dia terlihat seperti tas Yang sudah dipakai Atau tas vintage gitu Cuman ada dua hal yang aku gak suka Dari tas Gabriel Pertama bagian bawah ini Gampang banget untuk Scratch dong guys Bahkan disini udah ada scratch dong Walaupun aku baru pake Sekali dua kali Sesedih itu Lalu hal kedua yang aku gak suka Dia tuh mulut Tasnya tuh kecil guys Kayak bener-bener Susah nyari barangnya Kayak zippernya tuh kurang maksimal Jadinya agak susah nyari barang Jadi ini tas tuh lebih untuk Hari-hari dimana kalian udah tau Persis barang-barang yang kalian mau bawa Hari itu juga Terus ini tas ter-multifunctional di Chanel Karena bisa dipake berbagai cara Aku belum belajar cara pakenya Gue gak taro foto disini Tapi cara favorit aku untuk pake ini sih Double strap kayak gini Jadinya bahu aku gak capek Gak semua pressure tuh di satu bahu Dia itu terpisah ke dua baku Kayak gini So this is how it looks like Awalnya pas aku liat di Google tuh Aku kayak apaan sih Tasnya aneh banget Dipakenya kayak gitu Tapi pas diliat-liat tuh Dia tuh seperti asesoris gitu loh Jadi kayak double chain Terus Dia juga bisa dipake kayak gimana-gimana gitu Aku gak ngerti Kayak sebagai backpack Kalau gak salah juga bisa So yeah I've never really been impulsive With my purchases But I feel like this bag Was my most impulsive purchase In my whole life Aku belum pernah sih Masuk ke toko luxury Langsung kayak Kayak beli gitu Aku belum-belum gak pernah Jadi I hope it's my last impulsive experience Although I'm really happy with the bag Aku suka tasnya Cuman aku jadi berasanya kayak Aku belum ada rasa kayak Pengen banget Pengen banget Pengen banget Baru dapet gitu Jadi setelah aku beli Itu aku bahagia banget Kayak yay 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 gitu Cuman sekarang tuh rasanya kayak Aku gak ada that feeling of Dapet gitu loh guys Gitu gak sih? So this is the end of my Japan haul Semoga kalian suka semua Bareng-bareng yang aku beli hari ini Semoga menarik untuk kalian tonton Drugstore, Hello Kitty, Disney Backpack, sneakers, Chanel, everything Kalau misalnya kalian suka konten seperti ini Please do click subscribe Aku post video baru setiap hari rabu Tanpa miss Dan kadang hari minggu juga Pencet lonceng notifikasi Biar kalian tau Setiap kali aku upload video baru Dan kita bisa premiere bareng Dan live chat bareng Karena selalu seru disana Aku juga akan taruh video-video lain Dari liburan Jepang kali ini Ada eating vlog Dan juga shopping vlog aku I love every single one of you I'll give you guys an online hug I'll see you in my video next week Bye guys Love you I'll see you in my video next week Bye guys 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 Terima kasih.